ini burger harganya seratus lima puluh ribu dan aku dapet semua ini gratis dibayari bandar baluak mulutku kamu mungkin pikir jujur aja lah bas, kamu nyolok makanan kan? pinginnya sih gitu bas tapi kemarin tiba-tiba pesawatku ke Indo itu di delay 24 jam iya menyedihkan tapi kamu tau gak? mereka ternyata juga ngasih aku voucher makanan gratis lumayan lah ya, di delay dapet makanan gratis jadi meskipun di delay yaa tetep gak berdele sama sekali tapi masalahnya gini Taiwan ini makanannya sehat banget jadi bayangin aja kamu makan sayuran tiga kali sehari tiap hari pasti bosen kayak mantap kan? terhalusnya nah di airport ini makanannya sehat semua jadi aku sebenernya mending gak usah makan aja sampe aku tiba-tiba keliatan ini burger king man sakit jantung menunggu aku langsung ambil burger paling besarnya sama nugget soalnya aku pikir supaya worth it gitu kan gini aja seratus lima puluh ribu tapi yang aku gak expect memang sih burgernya enak aku aja sampe selip-selipin nugget di tengah jadi kayak burgernya orang sakit jantung gitu tapi ya pas aku makan setengah jam burgernya tuh masih kehabis-habis dan ini pertama kali aku bisa sampe mau muntah gara-gara makan burger belum lagi ternyata banyak temenku itu makanannya juga kehabis ini gak ada yang mau makan dan aku yang disuruh jadi klinik service